Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sampai jumpa kembali dengan saya di Kanari Bird TV atau CB TV ya teman-teman kalau misalkan teman-teman susah untuk laparinnya ya sebut aja CB TV atau Kanari Bird TV nah jadi Kanari Bird TV ini tentunya akan banyak banget informasi-informasi mengenai Kanari yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua jadi nggak ada ruginya jika teman-teman mensubscribe Oke nah jadi kali ini saya akan membagikan tips nih untuk rawatan burung kenari yang sedang mabung nah jadi temen-temen bisa lihat ya di belakang saya ini kenari yang sedang mabung nanti akan saya bagikan rawatannya agar kenari yang mabung cepat tuntasnya Nah jadi kalau misalkan Kenari Mania tahu semua pasti kalau misalkan burungnya mabung keinginannya adalah cepat ambrol cepat habis bulunya lalu nanti cepat pulih kembali betul tidak ada kata-kata gagal mabung atau gagal nyulang nah dan saya akan bagikan akan bocorkan tipsnya kepada teman-teman semua jadi jangan diskip ya teman-teman ikuti terus video saya jangan diskip oke nah jadi ini untuk rawatannya Hai ini menurut saya ya teman-teman jadi teman-teman bisa memakai atau enggak terserah teman-teman teman-teman yang penting saya memberikan tips ini menurut pengalaman saya nah jadi rawatan yang pertama adalah kita harus mengkrodong nah jadi teman-teman bisa lihat nih kita krodong Hai kenarinya Nah untuk pengkrodongan kalau di saya atau di CB TV itu tidak selamanya tidak terus-menerus di krodong teman-teman jadi ada jangka waktunya kenari kita itu dikeluarkan di angin-anginkan jadi enggak selamanya itu harus di krodong nah jadi eh untuk pengkrodongan saya tiga hari sekali teman-teman tiga hari lalu saya keluarkan kenarinya lalu di angin-anginkan jangan dijemur ya teman-teman ingat jangan dijemur hanya di angin-anginkan di luar saja nah biasanya sayang yang inginkannya yaitu dari mulai jam 8 atau jam 7 bisa sampai setengah hari itu nah jadi nanti setelah kita angin-anginkan lalu kita ambil lagi kita krodong lagi nah sembari tuh sembari kita mengeluarkan kita juga eh membersihkan korannya teman-teman jadi kalau kenari yang mabung itu kita juga tetap harus membersihkan alasnya atau korannya kalau misalkan kita nggak membersihkan ujung-ujungnya nanti malah terkena penyakit gangguan pernafas nah itu yang menyebabkan kenari kita setelah mabung tidak bunyi-bunyi atau macet terus nah itu gangguan pernafasan karena tidak membersihkan kandang nah itu baca itu tips yang kedua ya teman-teman jadi kita harus membersihkan kandang nah itu tiga hari sekali itu saya tiga hari sekali nah jadi ini sembari kita menganginkan kenari kita tadi kita sambil membersihkan kandang alasnya nah nih teman-teman bisa lihat ya ini baru dua hari nah kemungkinan besok saya keluarkan lagi dan dengan kandung ini udah banyak ini yang ambrol ya teman-teman bisa lihat oke saya pakai kamera depan dulu ya biar teman-teman bisa jelas nah ini dia nah itu bulu-bulunya banyak teman-teman ini kenari saya sekitar sudah lima hari rontok jadi kemarin bulu besarnya sudah rontok semua Alhamdulillah tuh bulu ekornya ya Nah ekor sayap semua udah rontok kemarin teman-teman jadi ini langsung dulu oke itu tips yang kedua jadi kita menganginkan kenari tiga hari sekali ya teman-teman jadi tidak selamanya dikrodong dan sembari kita menganginkan kita eh bisa mengganti koran kit koran dan juga membersihkan bulu-bulunya teman-teman Nah agar tadi terhindar dari penyakit nafas untuk si kenari kalau misalkan kotoran yang banyak kotoran ini banyak ya sesuai ampak tau temen-temen nah coba eh bayangkan misalnya Dewi ya kandangnya sesuai Dewi yang kamar atau kotorannya ya nafasnya pasti terganggu Nah itu itu ibarat kata aja Oke selanjutnya setelah tadi kita melakukan perawatan kita ke pakan temen-temen tips yang ketiga kita beralih ke pakan ini ini temen-temen bisa praktekan pakannya lihat hitam semua tuh kenari di sini hanya sedikit saya kalau kenari yang seri seperti ini yang agak kecil saya ini menggunakan ebot dicampur dengan nigger ya temen-temen nah perbandingannya satu banding dua untuk nigger nya yang satu ebot nya dua lihat nih temen-temen nah ini kenarinya memang sangat suka yang warna hitam lihat yang warna hitam semuanya dimakan temen-temen tuh rata-rata bijinya tuh yang hitam hitam semua yang diatas dan di bawah juga bisa lihat tuh hitam semua yang dimakan nah itu eh yang mempengaruhi kenari kita cepet mabungnya atau enggak gagal mabung temen-temen nah jadi biar panas metabolismnya dalam tubuhnya panas kan nah semakin panas dia akan semakin ambrol nah jadi temen-temen enggak usah kaget kalau misalkan kenarinya macet pada saat ambrol atau mabung biarin aja nggak apa-apa temen-temen itulah di saat kenari kita bisa istirahat yang penting nanti setelah mabung temen-temen bisa pengkondisiannya nanti akan saya bocorkan juga untuk pengkondisian setelah mabung seperti apa agar cepat gacor oke nah itu pakan temen-temen kita pakan menggunakan tadi kalau misalkan seri yang seperti ini yang tidak terlalu besar dan bulinya tidak terlalu tebal saya memakai e-board dengan nigger 2 banding 1 temen-temen kalau misalkan kenari yang impor saya biasanya eh kalau yoxer ya saya biasanya memakai plastik nah itu dicampur juga dengan nigger ya temen-temen Oke selanjutnya kita ke F nah jadi eh maksudnya CD ya Nah jadi CD atau makanan tambahan juga berperan temen-temen dalam keberhasilan kenari kita merontokkan bulunya secara total nah jadi CD ini banyak proteinnya yang terkandung temen-temen selain CD juga temen-temen juga bisa menggunakan ef jadi buang jauh-jauh treatment kita kalau kenari yang hanya dikasih makan bijian pada saat mabung biasanya ya ada beberapa mabung itu enggak usah dikasi ef mau dikasih biji tak salah itu temen-temen jadi yang betul itu adalah kita tetap mengasih nutrisi yang baik nah sehingga eh ambrole cepat tumbuh buang jauh cepat iku yang eh meminimalisir kebotakan temen-temen biasanya kalau kenari yang hanya dikasih makan bijian pada saat mabung biasanya ya ada beberapa sih ada beberapa ada yang mengalami kebotakan atau gagal menumbuhkan bulu temen-temen nah itu eh sangat-sangat menjengkelkan temen-temen jadi kenari kita bisa botak nah itu karena memang kekurangan protein kekurangan gizi ya temen-temen Nah itu untuk tipsnya Nah setelah itu apa yang harus kita lakukan lagi kita harus menyimpannya di tempat yang memang benar-benar jauh dari jangkauan suara burung kenari kalau misalkan kita mau eh apa mastery ya temen-temen atau mastery nah kita bisa memakai burung lain burung kecil-kecil nah ini contohnya darat jiskin tempat saya temen-temen nah jadi kita bisa tempel rat jiskin tetapi kita jauhkan dari kenari dulu biar dia tenang nah kalau rat jiskin itu kan nyanyiannya enak itu temen-temen mendayu-ndayu sehingga dia menjadi eh apa refresh ya otaknya refresh sebagai eh masteran juga nah itu jadi saya ulangi lagi saya rangkum lagi yang pertama adalah kita mengkrodong nah lalu yang kedua tiga hari sekali kita keluarkan kenari kita jangan dikrodong nah tadi dalam jangka waktu jam 7 sampai setengah hari bisa jam 11 tidak apa-apa nanti kita krodong lagi nah sembari itu kita membersihkan koran nah membersihkan alas atau koran ya lalu yang ketiga adalah dari pakan pakan kita memakai pakan yang kenceng full kenceng temen-temen biar dia brol langsung ambrol dan juga jangan lupa kita kita menghasilkan nutrisi yang bagus atau vitamin vitamin yang bagus untuk kenari kita nah itu supaya kenari kita pada saat ambrol bulunya ambrol habis cepat ambrolnya dan juga pada saat menumbuhkan bulu juga cepat tumbuhnya jadi tidak mengalami kebutakan nah itu fungsi dari nutrisi-nutrisi tersebut temen-temen lalu yang keempat adalah tadi kita harus menjauhkan dari kebisingan atau kebisingan kenari-kenari yang lain nah jadi biasanya saya naroknya di dalam rumah karena ini sekedar buat konten jadi saya taruh kadang-kadang ternak ya temen-temen nah ini nah jadi ditaruh di tempat yang enak nah momen seperti inilah saat kita bisa juga mastery dengan burung-burung lain atau burung-burung kecil lainnya nah seperti itu ya temen-temen jadi itu adalah tips dari saya oke bentar saya kembalikan lagi ke kamera depan agar muka saya kelihatan musti kangen tau ket mau manuk wajin shot tengok sing duer di shoteng-shoteng ayo kangen nah jadi itu dia temen-temen tadi ada empat tips dari saya perawatan kenari mabung nah temen-temen bisa mencatatnya dan juga bisa nanti kalian suka lupa tonton lagi juga gak apa-apa semakin banyak menonton Alhamdulillah saya semakin suka semoga temen-temen semua yang sudah mendukung channel saya dengan cara subscribe like komen dan share dan juga ditonton terus semoga mendapatkan rezeki yang lancar lalu sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya temen-temen semua oke sekian dari video saya video pendek ini semoga bermanfaat untuk temen-temen semua untuk pemula-pemula yang mengalami masalah dalam kenari gak usah sungkan bisa tanya saya bisa di kolom komentar kalau misalkan saya suruh buat konten dan mengenai kenari yang sakit atau apa itu bisa request di dalam komentar temen-temen ya oke terima kasih temen-temen semua atas perhatiannya semoga kenari temen-temen semua lekas cep semoga semoga lekas beres mabung semoga lekas beres mabungi oke teman teman semua saya akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam